Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh edisi kali ini Kita akan membahas terkait dengan menuju haji yang mabrur Nah saudara menunaikan ibadah haji merupakan salah satu momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam Nah dan juga bahkan warah calon jamaah ini rela untuk menunggu hingga bertahun-tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji Nah lalu seperti apa proses persiapan dan juga tahapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Wilayah Aceh Untuk memastikan buat calon jamaah itu memiliki pemahaman yang cukup untuk melaksanakan proses haji Telah hadir bersama kita di studio Kompas TV Aceh ada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Bapak Dr. Andes Haji Ashari MSI Assalamualaikum Bapak selamat pagi apa kabar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kabarnya Alhamdulillah Terima kasih Bapak sudah datang sudah mau diundang ke studio Kompas TV Dan Bapak ini saya ingin tahu dulu sampai saat ini sudah sejauh mana sih persiapan yang memang dilakukan oleh Kementerian Agama Aceh untuk calon jamaah haji di Aceh Alhamdulillah untuk calon jamaah haji Aceh Kita sudah melakukan tahapan-tahapan persiapan Mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi Misalnya sebelum pelunasan itu jamaah diwajibkan melakukan tes kesehatan Istita'ah kesehatan untuk tahun ini Jadi tahun ini diutamakan dulu tes kesehatan Kalau sudah sehat baru melunasi Itu satu Selenah pelunasan lalu kemudian tahapan berikutnya Persiapan-persiapan untuk jamaah mengikuti manasik Manasik ini adalah pelatihan diberikan ilmu kepada jamaah terkait tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji Itu kita ada program di tingkat kecamatan itu sampai 8 kali pertemuan untuk jamaah calon haji Kemudian dilanjutkan di kabupaten 2 kali pertemuan Di samping itu ada juga program pembinaan jamaah haji sepanjang tahun istilahnya Tapi ini jamaah belajar secara mandiri kepada ustaz atau pembimbingnya masing-masing Jadi itu persiapan-persiapan awal untuk calon jamaah Lalu kemudian kita juga sudah melakukan seleksi dan pembinaan kepada petugas Jadi jamaah itu dalam setiap kelompok terbang atau kloter itu nanti ada petugas 8 orang Dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dari PHD dan juga petugas kesehatan Kelapan-lapan petugas ini sudah dilatih bersama di asrama haji selama 10 hari Bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara memberikan informasi kepada jamaah Jadi mereka masing-masing punya tugas dan fungsi Misalnya yang kesehatan nanti kalau ada jamaah seperti ini Bagaimana penanganannya, bagi ketua kloter bagaimana cara merangkul semua jamaah Bagi petugas pembimbing ibadah bagaimana memberikan informasi Di sini mulai kita niat dan sebagainya Oke baik, berarti memang persiapan itu sudah dari pemeriksaan kesehatan Kemudian menasik haji dan juga petugasnya itu sudah disiapkan oleh Kementerian Agama Dan kalau misalnya kita bicara soal pembekalan spiritual nih Pak Kira-kira sebelum keberangkatan atau nanti selama di Tanah Suci Itu calon jamaah itu sudah dibekali pembekalan yang mungkin tata cara ibadahnya dan lain-lainnya itu seperti apa Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan ibadah haji Ini diberikan pembahasan oleh para pakar pada saat manasik di Kabupaten Kota Di sana juga diberikan pemahaman-pemahaman tentang cara beribadah dan apa yang harus dilakukan di Tanah Suci Agar ibadahnya ini mabrol Tentu pendekanannya di spiritual itu Bagaimana jiwa harus tenang, bagaimana harus bersampar, bagaimana harus melaksanakan tetap cara lengkap rukun dan syaratnya Sehingga harapan semua jamaah adalah menuju haji mabrol Kemudian yang kedua, setiap saat jamaah misalnya pada saat maupun perangkatan dari Kabupaten ke embarkasi Itu juga ada penjelasan, bimbingan dari petugas di Kabupaten Kemudian sampai di asrama pada saat kita menerima Kumpul dulu dalam aula, kita periksa Lalu kemudian istirahat di situ juga dijelaskan kembali Agar senantiasa menjaga kekompakan, menjaga keikhlasan, saling membantu dan sebagainya Ini semua, karena di haji itu di samping pendekatan ke spiritualnya Juga kepada fisiknya Karena haji itu juga kalau di presentasinya lebih banyak kerja fisik Jadi juga disampaikan ini harus benar-benar menjaga kesehatan, istirahat yang cukup Sehingga pada saat melaksanakan ibadah itu betul-betul khusus dan melaksanakan sesuai dengan data caranya Oke baik Bapak, nah berarti memang ada semacam pembekalan spiritual dan juga pendidikan praktis Untuk menjaga kesehatan para calon jamaah ini sebelum berangkat dan ketika tiba di sana nantinya Bapak, kalau misalnya untuk haji 2024 ini, apa sih bedanya dari tahun sebelumnya Pak? Kalau yang pertama tadi, bedanya di tes kesehatan Dulu, begitu keluar nomor seatnya, jadi jamaah melunasi Kalau tahun ini, jamaah harus tes dulu kesehatannya Kalau secara medis dia sehat, baru dia melunasi Kalau dulu kan, lunasi dulu, perjapan nanti baru di tes kesehatan Memang, walaupun sudah di tes sebelum berangkat, sebelum melunasi Nanti di bandara juga, di embargasi juga ada dokter Dokter embargasi yang akan melakukan pengetesan terakhir Tapi minimal, secara medis dia sudah direkomendasi bahwa layak untuk berangkat Namun misalnya pada saat di embargasi, sakit tiba-tiba itu lain lagi Nanti ada dokter yang merekomendasi layak terbang atau tidak Jadi itu tahapan-tahapan yang dilakukan Yang mungkin agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya Berarti memang perbedaan yang sangat signifikan ini Dari tes kesehatan yang memang didahulukan sebelum pelunasan Kalau misalnya kita lihat tema haji ini Sepertinya sama seperti tahun lalu ya Ramah Lansia Tapi sebenarnya apa sih Pak yang menjadi fokusnya atau prioritasnya dengan tema Ramah Lansia ini? Ya kita tahu bahwa jamaah itu kan berbagai ragam Ada yang muda, ada yang tua Yang Lansia ini butuh perhatian khusus Kalau yang muda mungkin dia masih sehat, bergerak cepat gitu kan Jadi makanya ada petugas yang harus prioritas kepada Lansia ini Misalnya di setiap turun bus, di embarkasi Mau ke kamar atau ke hotel Itu dia siapkan Apa namanya Kursi rota misalnya Nah itu kursi rota Kemudian nanti pada saat pemeriksaan Diutamakan yang Lansia dulu Lalu kemudian pada saat pelepasan Yang Lansia ini gak perlu ikut Perlepasan Jadi dia langsung bisa istirahat lebih lama Misalnya begitu sampai di embarkasi Dia selama masuk dalam aula Setelah diperiksa kesehatannya istirahat Nah bagi yang Lansia tidak harus ikut pelepasan lagi Misalnya Jadi itu bentuk-bentuk prioritas perhatian kepada jamaah Lansia Jadi sehingga diharapkan pada saat dia terbang Sampai ke sana jadi masih sehat Tapi kalau banyak sekali tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh para Lansia ini Bisa juga mempengaruhi kesehatannya Karena kurang istirahat Oke baik Pak Kita tahan dulu Kita akan bahas selengkapnya bagaimana tahapan Dan juga proses keberangkatan dari calon jamaah haji 2024 ini Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda Dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Kompas TV Independen terpercaya Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh Saya masih bersama dengan Kepala Kementerian Agama Wilayah Aceh Kita membahas mengenai menuju haji yang labror Nah tadi sempat kita bahas perbedaan antara haji tahun lalu dengan tahun ini Nah sekarang saya ingin melihat, ingin bertanya Pak Apa sih yang memang membedakan haji antara yang tahun lalu dengan yang tahun ini Kita tadi bahas kalau memang perbedaan itu terdapat di kesehatannya Nah sekarang kalau kuotanya itu seperti apa Pak? Iya Ada juga dari segi jumlah ada bedanya sedikit kan Kalau tahun ini kita mendapat kuota Kepala 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 Kep untuk 12 clutter jadi juga beda dengan tahun lalu kalau tahun-tahun sebelumnya kita di clutter 12 itu jampur dengan provinsi lain nah ini juga perubahan yang signifikan dengan penambahan dari 218 kita menjadi tambahan 257 menjadi clutter 12 itu menjadi penuh jadi semua full ke-12 clutter itu terbang dari Aceh oke berarti untuk gelombang kedua dari 12 dari 1 sampai 12 clutter itu memang provinsi Aceh aja gitu ya bukan provinsi lain juga ada cuman kita masuk semuanya di gelombang kedua startnya di 28 masuk asrama kemudian 29 terbang clutter pertama untuk Aceh kalau yang provinsi lain tetap terbang di Medan juga terbang dalam masa-masa itu jadi sampai 12 hari kemudian nah jadi langsung dari Embarkasi Aceh Iskandar Muda ke Jeddah Mekah karena kita di melembang kedua Oke kalau misalnya kita bicara soal persiapan jamaah nih Pak tadi apa sih sebenarnya yang perlu benar-benar disiapkan oleh calon jamaah ini terlepas dari mungkin tadi ada pemeriksaan kesehatan ada persiapan lainnya gitu ya karena cita-cita jamaah seperti saya sebutkan di awal tadi adalah menuju haji yang mabrur sesuai dengan hadis kan alhajul mabrur ulai salahu jaza illal jana haji mabrur itu balasannya tidak lain kecuali syurga ini pasti orang mengharapkan itu panitia tadi sudah melakukan pembinaan sudah melakukan pembinaan fisik dan mental ini sekarang jamaah dia sudah dapat ilmu dari panitia dari pemateri belajar mandiri semua ilmu yang didapatkan itu supaya diterapkan diterapkan dengan sungguh-sungguh tentu ini tantangan besar misalnya banyak godaan yang minimal itu dalam ayat disebutkan tidak boleh rafas wala rafasa wala fusuka wala jidala ini poin penting yang perlu diingatlah jamaah disana tidak boleh berdebat yang tidak perlu tidak boleh rafas kata-kata kotor jadi kalau bisa menjaga hal-hal yang seperti itu insyaAllah jamaah itu bisa menuju mabrur kemudian yang kedua apa istilahnya perlu sangat kesabaran kesabaran karena tantangannya itu bisa dari diri sendiri sendiri diri pribadi sendiri bisa jadi dari keluarga bisa jadi dari orang lain ini kan jutaan emak disana pribadi misalnya waktu mau berangkat sendalnya hilang misalnya atau ke apa entah di mana dia terlalu itu menjadi jengkel sendiri disitu perlu kesabaran dan harus memperbanyak istiafah begitu keliru mohon ampun kepada ya Allah saya keliru istiafah astagfirullah kemudian dengan orang lain mungkin pada saat berdiskusi atau bisa jadi antara jamaah dengan petugas nah ini semua kita berharap jamaah yang sudah selama ini belajar ini sedang berlangsung mana sih di semua kebukatan sedang berlangsung manasik pemantapan bagi jamaah maka diharapkan apa yang didapatkan dari manasik apa yang didapatkan dari guru-guru yang mengajarkan tentang haji jadi jamaah menerapkannya mempraktikkannya mulai dari keberangkatan sampai di tanah suci sampai kembali maka ada istilah kalau sekarang kita siapkan untuk menuju makbrur nanti jamaah waktu pulang juga ada pembinaan untuk menjaga haji makbrur jadi makbrur itu perlu dijaga jangan sudah makbrur di sana sampai di pulang kampung hilang makbrur oke berarti ada pembinaan yang nanti dilakukan oleh kemenang itu pembinaan ini seperti apa pak mungkin? ya ada yang sifatnya pertemuan rutin diajarkan tentang bagaimana kita menjaga haji makbrur misalnya kalau selama haji itu salat ibadat tepat waktu ya setelah pulang juga seperti itu oke kalau di Mekah sana banyak bersedakah nah di kampung juga banyak bersedakah kalau di Mekah sana saling bekerja sama saling memaafkan nah di kampung juga seperti itu oke berarti memang untuk tadi yang sempat kita bahas memang menjaga kestabilan emosi itu cukup penting ya pak ya dari sebelum perangkat dan juga saat menunaikan ibadah haji di sana gitu dan selanjutnya mungkin kita akan bahas soal pendampingan pak kalau misalnya untuk calon jamaah ini yang memang lansia tadi gitu kalau untuk prosedur pendampingan itu seperti apa pak? dia ada ketentuan misalnya seorang ibu terpanggil tahun ini misalnya dia sendiri maka boleh dimahrami oleh anak kandung sendiri atau menantu itu dengan ketentuan si anak kandungnya itu sudah mendaftar minimal 5 tahun jadi 13 mai 2019 ya jadi kalau belum sempit 5 tahun juga nggak boleh nah aturannya seperti itu bukanlah artian mamak tahun ini berangkat atau bapaknya berangkat mamaknya sudah lansia tapi secara medis bisa berangkat lalu kemudian dia perlu pendamping yang pendamping nggak bisa tiba-tiba dia daftar hari ini bisa berangkat nggak bisa nah dia mekanisme harus tadi 5 tahun yang lalu kemudian yang kedua misalnya isteri isteri terpanggil waktu daftar dulu mungkin uangnya nggak cukup daftar isteri dulu kemudian menyusul suami isteri perlu mahram pendampingan yang didampingi oleh suaminya dengan catatan suami sudah mendaftar 13 mai 2019 atau 5 tahun yang lalu itu mekanismenya walaupun ibu sudah tua mau dimahrami oleh anaknya tapi dia belum mendaftar nggak boleh jadi ada mekanisme yang sudah diatur dan itu sistem aplikasi kita paksakan misalnya alah masukkan aja nggak bisa nggak bisa terbaca atau malah ditolak gitu oke berarti memang ada prosedur yang untuk pendamping itu harus menunggu minimal 5 tahun oke kalau misalnya calon jamu haji itu meninggal atau sakit permanen itu bisa digantikan oleh siapa Pak? jadi itu lain lagi kan ini mau berangkat tiba-tiba Allah memanggil beliau meninggal itu nanti bisa diganti oleh anaknya ada prosedurnya juga melapor membuat berita acara nanti bisa diganti bukan langsung kalau tahuni kan nggak mungkin lagi di daftar kembali apa dilapor kemudian bisa ganti nama jadi berangkat di tahun berikutnya oke baik berarti bisa juga untuk pengalihan porsi iya nomor porsinya untuk orang lain untuk orang lain untuk keluarganya gitu iya oke baik nah kalau misalnya kita bicara soal ketika sampai disana ketika sampai kita ada di gelombong kedua dan nantinya ketika tiba memang langsung ke Mekah Pak? iya betul iya mungkin apa sih yang sebenarnya para jamaah ini lakukan terlebih dahulu ketika tiba disana gitu tahapan apa saja iya karena ini gelombong kedua kita begitu disini di emberkasi ini sudah sedajarkan karena kita ada mikat ya jadi perasaan niat niat untuk masuk haji itu kalau di pesawat itu pas di di yalam-lam nah jadi kalau jamaah menuju Mekah sudah biasanya di bandara disini sudah disiapkan pakai pekayat jadi yang pertama sampai disana siapkan apa namanya istilahnya ke hotel menitipkan barang atau simpan barang dulu di kamar lalu langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawa oke baik Pak kita tahan dulu kita akan bahas selanjutnya bagaimana tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh jamaah haji ketika tiba di Tanah Suci sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi anda dari berbagai daerah di Aceh Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Parag hanya di Kompas Tidak independen terpercaya juga terlalu mengatakan Sapa Aceh Terima kasih mengenai apa saja sih tahapan yang dilakukan oleh calon jama'ah haji ketika tiba di Mekah, Bapak mungkin boleh dilanjutkan ya karena ini kalau gelombang kedua maka jama'ah dari awal dari embarkasi sudah diarahkan oleh petugas, oleh pemimbing supaya siap-siap untuk memakai pakaian iram, nanti sampai di sana langsung mengambil mikat untuk niat haji dan emrah lalu kemudian sampai diturun pesawat, sudah siap dengan baju iramnya sampai di Mekah ini petugas mengarahkan semua jama'ah dulu menyimpan barang di kamar-kamar hotel yang sudah ditunjuk, lalu semuanya diarahkan untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf dan seterusnya, sesuai dengan mekanisme, syarat dan rukun yang sudah diajarkan ini dipandu, dipandu oleh ketua kelota dipandu oleh pemimbing badan, dipandu oleh tenaga kesehatan kembali ke jama'ah lansia tadi nah, di situ di hotel sudah disiapkan apa namanya kursi-kursi roda jadi nanti berangkatnya dibagi dibagi dalam artian ini misalnya ada jama'ah lansia bagaimana pendampingan karena dalam kelota itu sudah ada di bentuk karu dan karom karu itu kedua regu karom itu kedua rombongan jadi biasanya satu kelota itu sembilan karom jadi dalam satu kelota itu ada empat puluh orang empat puluh satu orang jadi masing-masing jadi ketika kedua kelota ini mengawasi atau memandu tiga ratus sembilan puluh tiga jama'ah semuanya jadi itu tugas kedua kelota kedua kelota kan tak mungkin jadi satu-satu sudah ada karu karu yang mengamandui jama'ahnya jadi karu nanti lampu ke karom karom baru ke tua kelota jadi sembilan karom satu karom itu ada empat regu jadi satu-satu karu itu sepuluh orang atau sebelah orang jadi kan mudah ini siapa yang belum pulang atau ini siapa di sana portugas juga mengecek siapa yang sudah melaksanakan dawah siapa yang sudah kalau ini yang belum yang sudah silakan ke sini yang belum dibantu jadi kalau kalau tidak dibantu oleh karu-karom petugas saja yang lapan orang ini tentu tidak bisa menghandle semuanya maka pakai manajemen sistem ada karom ada karu jadi karom itu petua rembongan ada empat puluh pasukannya empat puluh itu dibagi ke dalam empat kelompok satu kelompok regu itu sepuluh orang misalnya ini bisa lebih lebih kurang bisa sebelah bisa sepuluh ini untuk memudahkan pelaksanaan ibadah jadi sisinya seperti itu bisa kita deteksi dalam karu bapak siapa yang lansia dua orang di karu ini dua orang jadi sehingga tergabung nanti di karu dalam karu lapan atau dalam karu tujuh ini ada lima orang lansia bagaimana ibu siap oh saya sebentar lagi ini jadi sehingga dipastikan semua jemaah sudah melaksanakan rukun haji jadi misalnya sudah tahu sudah sa'i dan sebagainya pastikan karena ini kan waktunya singkat ini kelompok kedua di Makkah jadi mendekati pelaksanaan ibadah haji memang setelah selesai ini nanti akan menuju arafah ini yang harus serentak karena haji itu adalah arafah di tanggal 9 10 itu dari tanggal 8 sudah siap-siap untuk berangkat ke arafah jadi sudah diarahkan ini jangan jajar dulu jadi karena ini kelompok kedua begitu sampai ibadah ada fokus nanti siapkan itu tenaga di arafah hukum di arafah nanti semuanya harus memang fisik hadir di sana mungkin kalau yang wajib haji itu bisa diwakili tapi bayar dah tapi kalau yang rukun ini harus hadir sehingga yang sakit pun harus kita angkut bawa ke arafah walaupun sampai sana tidur-tidur di bawah tenda jadi ini yang dikatakan dikatakan haji itu adalah fisik jadi gak boleh aduh saya kurang sehat hari ini gak usah dari wakili aja di arafah ada boleh harus kecuali yang sebenarnya melempat jam arat itu yang dibolehkan diwakili tapi nanti ada bayar dam oke baik berarti memang di dalam selama proses pelaksanaan haji ini memang terus dipantau oleh petugas tadi ada yang 8 petugas awalnya dari petugas medis kemudian nanti ada karom dan juga karung oke kalau misalnya kita bicara soal cuaca nih pak tentunya ada perubahan yang sangat drastis antara cuaca di Indonesia atau di Acah dengan cuaca di sana itu apa sih yang harus dijaga oleh calon jamaah pak ya tentu antara cuaca Indonesia dengan arah itu berbeda berbeda drastis maka kita himbau jamaah untuk selalu menjaga kesehatan lalu kemudian kalau keluar pakai apa masker pakai topi atau payung misalnya yang panas kemudian juga sendal sendal itu jangan ada yang tidak pakai langsung melepuh terpuli harus dijaga betul karena orang tua akan tidak tahu biasa kampung saya tidak pakai sendal itu harus dijaga bapak mau keluar jangan karena begitu dari kamar hotel begitu keluar itu langsung bedanya beda ini panas langsung kemudian yang kedua kita himbau jamaah itu bawa botol kecil air jadi dia minumnya jangan banyak tapi setiap saat supaya bibirnya terlalu basah kalau terlalu banyak minum mungkin cepat juga berangkat jadi pelan-pelan dalam tas kecil itu ada botol minuman walaupun sedikit jadi setiap saat minum sering-sering minum jadi bukan banyak tapi sering minum jadi untuk mengantisipasi panas kemudian juga kekurangan cairan jadi banyak minum sering-sering minum untuk menjaga stabilitas atau menjaga kekebalan tubuh kemudian juga ada nanti dari kesehatan disiapkan obat-obat misalnya vitamin untuk orang-orang sedikit lemah mungkin dikasih vitamin jadi setiap saat dia bisa ngecek kesehatannya karena di setiap kloter ada petugas misalnya di hotel A kita sudah siapkan nanti ada kamar satu untuk petugas kesehatan buka klinik kecil dari Sepanduk jadi semua jamaah satu kloter itu ada petugas setiap saat dia bisa ngecek siang atau malam kalau misalnya memang ada yang sakit parah sampai dengan hari kepulangannya itu seperti apa sistemnya Pak kalau memang kloter itu sudah lewat iya kalau sakit itu ditangani pertama kan di kloter dokter kalau tidak bisa nanti dibawa ke KHI kalau itu juga tidak mapan dibawa ke rumah sakit di Arab Saudi pada saat pemulangan kita mau berangkat pulang ini ternyata bapak atau jamaah ini masih dalam kondisi sakit dan rekomendasi dokter di Arab Saudi tidak boleh terbak makanya data yang sakit ini diserahkan di apa namanya di petugas petugas dititip ke petugas berikutnya dari panitia kalau misalnya bisa berangkat kloter pertama tidak bisa kloter kedua tidak bisa sampai habis kloter tidak bisa jadi tetap dirawat di Arab Saudi nanti komunikasinya sudah tingkat pusat dengan Arab Saudi jadi panitia pusat dengan panitia Arab Saudi dalam rangka bagaimana si jamaah ini yang belum bisa pulang pada tahap saat mau pulang jadi mekanisme nanti sistemnya antara panitia pusat dengan panitia Arab Saudi dari data yang kita kasih bahwa ibu ini atau bapak ini sudah mau keberangkatan namun secara medis dia tidak bisa pulang jadi tidak bisa dipaksakan secara medis ini tidak layak terbang tidak boleh diterbang yang jamaah ini pulang terus misalnya ini dia jatah kloter 12 belum bisa pulang yang 12 berangkat tidak mungkin dia tunggu yang sakit ini tinggal dulu kepan semua nanti perlu oke berarti bisa nanti diterbangkan oleh panitia pusat dengan konfirmasi lebih lanjutnya pak ya nah kalau misalnya kita kembali ke Aceh nih pak untuk saat ini berapa lama sih pak waiting list untuk keberangkatan calon jamaah haji sendiri pak iya ini alhamdulillah kita orang Aceh ini sudah makmur kan makmurnya buktinya waiting list sudah jauh lama kita sekarang jamaah haji yang sudah mendaftar itu 131.762 orang kalau dibagi tadi 4635 berarti itu waiting list masa tumbuhnya lebih kurang 34 tahun 34 tahun kalau umur ini berapa sekarang saya 20 tahun 20 tahun berarti nanti sudah jadi nenek-nenek bisa terbang itu secara secara adat namun jangan sampai gara-gara waiting listnya masih lama tidak ada yang daftar kalau sudah istitah wajib daftar persoalan nanti kapan terbang itu persoalan lain jadi bisa jadi haji ini kan panggilan bisa jadi baru mendaftar nanti siapa tahu ada pergantian bisa berangkat tapi kalau ini masih muda jangan dulu daftar nanti umur 40 waiting listnya 30 jadi 70 justru ke haji waktu muda itu lebih bagus mengingat ini untuk closingan mengingat tadi masa lupunya cukup lama dan juga antrian daftar haji yang sangat banyak itu apa sih saran Bapak yang bisa Bapak berikan mungkin untuk calonnya mahaji atau yang masih berniat untuk mendaftar ya iya kepada seluruh masyarakat yang sudah mampu memiliki harta maka sesegera mungkin mendaftar kalau sekarang kan pendaftarannya 25 juta sudah keluar nomor porsi itu yang pertama yang kedua jangan terpengaruh dengan isu-isu yang ini masih lama menunggu ngapain kita daftar justru semakin lama maka sesegera mungkin mendaftar kemudian yang kedua yang sudah terpanggil tahun ini misalnya itu segera melunasi sudah selesai lalu kemudian yang belum terpanggil yang menunggu nomor antri dia ada nomor urut silahnya urut kacang kalau terpanggil satu sampai seribu berarti seribu satu itu tahun berikutnya ketika nomor seribu itu tiba-tiba tadi tidak jadi misalnya ini lima hari lagi berangkat nomor seribu itu tidak jadi bisa naik nomor seribu satu misalnya itu yang kedua yang ketiga bapak ibu apakah yang sudah mendaftar atau yang belum yang selalu terus berdoa agar perjalanan haji ini semakin dimudahkan semakin lancar bisa ditambah kuota Aceh misalnya misalnya tahun ini bertambah 257 kan juga lumayan bisa naik 250 orang tahun depan kita mohon tambah lagi jadi tahun ini misalnya sudah 12 kota penuh dengan berdoa memohon mudah-mudahan kuotanya ditambah dengan ditambah kuota ring jaraknya itu semakin dekat itu mungkin yang terakhir barangkali kami atas nama kementerian agama Aceh dan keupatan kota mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh stakeholder yang selama ini bekerjasama baik dina kesehatan pelabuhan angkasa pura imigrasi dan semuanya tentu ini kerjasama kita terus kemudian pemerintah daerah dari kepolisian perhubungan ini insyaAllah di tanggal 28 kita akan mulai start di asrama haji selama 12 hari tentu sebelumnya ada rapat-rapat teknis untuk menuju pelaksanaan ibadah haji yang bagus terlaksana dengan lancar dengan harapan dari haji menuju haji yang makburu tentu bagi jamaah ini ada pantun ada pantun penutup ibadah haji ke kota mekah begitu pantunnya ke kota madinah ziarah ke kubur nabi bila jamaah haji semua mengharap berkah tentu haji mabrur sudah menanti luar biasa dan sepertinya ini pas untuk menjadi penutup terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di Sapa Aceh di segmen kali ini kita membahas terkait menjadi haji yang mabrur dan saudara dengan persiapan yang matang dan juga dukungan dari kementerian agama wilayah Aceh khususnya semoga calon jamaah dapat menghasilkan ibadah haji dengan lancar dan penuh kekusukan dan menjadi haji yang mabrur saya Rizka Divi sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum Sampai jumpa